Pembelajaran pajak yang kian marak terjadi oleh beberapa oknum pejabat kita di Indonesia. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan beberapa nama seperti Gayus Tambunan, Dana Witiamika, Hendang Soekarno, dan masih banyak lagi para mafia pajak lainnya. Tidak hanya di Indonesia, aktivitas penggelapan pajak juga banyak dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ada di luar negeri. Dan seperti kisah di film ini teman-teman, kita pun akan difokuskan dengan seorang pria tersangka penggelapan dana pajak bernama Um Yeong. Di sinyalir dia telah menggelapkan dana pajak yang cukup fantastis yakni hingga mencapai puluhan miliar. Saat itu di apartemennya, Um Yeong terlihat sangat panik ketika perbuatannya itu berhasil terbongkar. Sama halnya seperti Gayus Tambunan yang lari ke Bali, Um Yeong pun saat itu mencoba melarikan diri ke Vietnam dengan menelpon seseorang untuk mengurus pelariannya itu. Namun tanpa ya sadari, tiba-tiba masuklah tiga orang pria bertopeng yang saat itu juga tanpa basa-basi menjalankan misi mereka secara profesional. Mengancam Um Yeong untuk tidak melakukan gerakan apapun, kemudian dengan gerakan cepat salah satu dari mereka menyuntikkan kokain dosis tinggi ke tangan sang tersangka penggelapan pajak itu. Entah siapa yang telah menyuruh mereka melakukan misi itu. Namun yang pastinya mereka menyuntikkan kokain tersebut untuk mengelabui petugas kepolisian yang tentunya bakalan mengira kalau Um Yeong tewas karena overdosis. Baru saja mereka ingin meninggalkan apartemen itu, tiba-tiba muncullah seorang gadis dari ruangan lain yang entah itu setengah pria atau setengah wanita atau siapapun itu. Namun tiga pria tersebut yang tidak ingin misi mereka terbongkar dengan adanya saksi. Saat itu juga, mereka pun menghabisi gadis itu tanpa pandang bulu. Setelah menuntaskan misi dengan rapi dan sangat profesional, mereka kemudian segera meninggalkan lokasi pembantaian dan kembali masuk ke habitat mereka yaitu di dalam sebuah penjara. Beberapa waktu kemudian petugas kepolisian pun datang ke lokasi kejadian. Di mana di sana mereka menemukan tubuh Um Yeong si tersangka penggelapan pajak dan juga gadisnya yang telah tewas mengenaskan. Namun setelah mencoba melakukan beberapa investigasi, pihak kepolisian pun cukup kesulitan mengungkap kronologi kejadian pembunuhan di balik kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Um Yeong itu. Sementara itu di dalam sebuah mobil tahanan yang melaju dengan kecepatan normal, terlihatlah puluhan api baru yang akan segera dimasukkan ke dalam penjara. Salah satunya pria bernama Song Yu Gon. Seakan tidak punya masalah hidup sama sekali. Dengan santainya, Song Yu Gon menguap membuka mulut dengan lebar sembari meregangkan otot-ototnya. Di balik wajahnya yang terlihat polos bahkan terlihat lebih pantas layaknya seorang bintang film. Dia kan emang bintang film, Bang. Oh iya, maaf. Di balik wajahnya yang terlihat polos, siapapun tak menyadari kalau sebenarnya dia adalah tipikal orang yang sangat-sangat brutal, temperamental, bahkan tidak takut dengan siapapun, sekalipun dia napi baru yang baru pertama kali masuk penjara. Singkat cerita, tibalah mereka di halaman gedung penjara. Satu persatu mereka turun dari mobil, hingga napi-napi senior memperhatikan mereka satu persatu termasuk Song Yu Gon. Merasa risih karena tidak suka diperhatikan, Song Yu Gon pun balik menatap mereka, hingga salah seorang napi senior mengatakan, Malam harinya di dalam sel penjara, ternyata Song Yu Gon dihajar hingga babak belur oleh beberapa napi senior, yang tentunya tidak terima dengan kelancangan Song Yu Gon tadi siang. Intimidasi itu ternyata direncanakan oleh Cheong Min, yaitu salah satu napi senior sekaligus ketua dari salah satu geng napi di penjara tersebut, yang saat itu juga mengencingi Song Yu Gon dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Song Yu Gon yang bersimbah darah itu justru memanfaatkan kesempatan itu dengan menggigit telinga Cheong Min, hingga naas telinganya pun putus seketika. Kejadian itu ternyata menggemparkan para penghuni penjara termasuk seluruh napi dan juga sipir penjara, hingga saat itu mereka tidak berani melakukan apapun, mengingat Song Yu Gon bisa saja nekat melakukan hal yang lebih brutal lagi. Menemui kepala penjara yang bernama Kang Sinyal, Song Yu Gon terlihat bertingkah dan berperilaku sedikit sombong, dengan meminta Kang Sinyal untuk memindahkannya ke ruangan sel lain yang lebih baik. Kemudian Song Yu Gon keluar dari ruangan tersebut dikawal oleh petugas sipir penjara. Namun tanpa diketahui oleh Song Yu Gon, sipir penjara itu ternyata telah menyuruh beberapa napi dari geng lainnya untuk kembali menghajar Song Yu Gon. Setelah ditangkap, datanglah pimpinan mereka bernama Chong Yik Ho. Dia mengancam Song Yu Gon untuk tidak berbuat ular lagi di penjara, dan diwajibkan patuh jika ingin hidup tenang di penjara tersebut. Namun sayangnya Song Yu Gon masih tetap keras kepala dan kembali memberontak. Hal itu membuat Chong Yik Ho emosi dan... Akhirnya Song Yu Gon pun menyerah dan berjanji untuk patuh pada mereka. Kemudian dia dimasukkan ke dalam ruangan isolasi selama 20 hari sebagai bentuk hukuman bagi para napi yang susah untuk diatur dan dikendalikan. Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan sosok siapa sebenarnya Chong Yik Ho. Dia ternyata seorang napi yang memiliki kekuasaan di penjara tersebut, bahkan melebihi otoritas seorang kepala penjara. Tidak hanya itu saja, gelar kekuasaan yang sudah menjadi keistimewaannya menjadikannya sosok yang sangat kejam ketika menghabisi siapapun yang mencoba bermain-main dengannya. Di antara semua perbuatan sadis yang pernah ia lakukan, diketahui kalau Chong Yik Ho pernah mencongkel mata salah satu napi yang berulah bahkan tanpa ragu, kelopak mata itu dimakan dengan lahapnya. Saat itu Chong Yik Ho yang sedang membaca surat kabar tentang kasus pembunuhan sang mafia pajak beberapa hari yang lalu, tiba-tiba didatangi oleh dua sipil penjara, memberi hormat padanya bahkan memperlakukannya seperti seorang kepala penjara. Entah apa yang mereka perbincangkan, namun yang pastinya, mereka mendapatkan segopok uang dari Chong Yik Ho sebagai imbalan yang sudah mereka lakukan atas suruhan Chong Yik Ho itu. Di sisi lain terlengkaplah sebuah fakta tentang siapa sosok Song Yu Gon. Dia ternyata adalah seorang mantan polisi yang dipenjara karena kasus suap dan tabrak lari yang sudah ia lakukan. Meskipun begitu, Song Yu Gon merupakan seorang polisi yang sangat-sangat berbakat, bahkan tidak pernah sekalipun ia gagal menangkap para penjahat. Dan semenjak saat itu, dia pun mendapatkan julukan dengan panggilan Sang Utusan dari Neraka. Singkat cerita, ketika Song Yu Gon dibebaskan dari ruang isolasi, dia pun pergi ke lapangan penjara untuk menghirup udara segar, yang secara kebetulan di sana dia bertemu dengan mantan rekannya saat dulu masih bersama-sama bertugas di kepolisian. Tidak bersama kemudian, tiba-tiba datanglah napi yang sempat mengencinginya, yaitu Cheong Min. Di mana Cheong Min kembali mengusirinya hingga membuat Song Yu Gon terpancing emosi dan berniat memberikan pelajaran pada Cheong Min dan anak buahnya. Namun, pertikaian yang nyaris kembali terjadi, tiba-tiba harus terhenti ketika Song Yu Gon melihat kedatangan Cheong Nghi Kuo, yang saat itu juga mengadu mereka berdua untuk berduel satu lawan satu tanpa anak buah. Mendengar hal itu, Song Yu Gon pun menerima tantangan itu dengan senang hati. Bahkan, dia meminta imbalan dengan mengatakan, jika dia menang, Cheong Nghi Kuo harus bersedia memberikan 4 ekor ayam goreng per setiap ruangan selnya. Sementara Cheong Min yang juga setuju, lalu mengatakan jika dia menang, dia meminta untuk dipindahkan ke penjara lain bersama dengan anak buahnya. Dan tanpa banyak basa-basi, Cheong Nghi Kuo pun menyetujui kesepakatan. Dan akhirnya pertarungan antara Song Yu Gon dan Cheong Min pun, akhirnya dimulai. Memasuki penjara blok nomor 84, Song Yu Gon melihat perlakuan yang didapatkan oleh para napi di sana, ternyata sangat jauh berbeda dengan sel lainnya. Terlihat beberapa orang napi melakukan aktivitas mereka dengan santai, bahkan tidak terlihat sedikit pun kalau mereka adalah seorang narapidana. Mereka mendapatkan perlakuan khusus yang pastinya uanglah yang membuat mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu. Di kesempatan harinya, kepala penjara yaitu Kang Sinyal didatangi oleh seorang dokter bernama Kim yang merupakan kaki tangan Cheong Nghi Kuo. Dia dipercayakan untuk mengurus semua bisnis Cheong Nghi Kuo selama Cheong Nghi Kuo berada di dalam penjara. Kedatangannya ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk memberikan sejumlah uang kepada Kang Sinyal sebagai uang suap dari kasus pembunuhan yang kita saksikan di awal film tadi. Dan akhirnya terungkaplah fakta bahwa kepala penjara ini bekerjasama dengan para napi yang dipimpin oleh Cheong Nghi Kuo. Di dapur penjara, kita juga akan melihat sebuah fakta baru, yang mana ternyata kelompok napi ini adalah mantan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, salah satunya sang eksekutor yang menyuntikkan kokain ke tangan Um Yeong seperti yang di awal film. Hingga beberapa waktu kemudian, Cheong Nghi Kuo menemui Kang Sinyal, sang kepala penjara, untuk membicarakan sebuah rencana baru. Namun terlihat jelas dari raut wajah Kang Sinyal yang mulai khawatir dengan kerjasamanya dengan Cheong Nghi Kuo itu, di mana dia secara tidak langsung telah mengambil resiko yang cukup besar karena telah membiarkan Cheong Nghi Kuo dan anak buahnya keluar masuk penjara dengan bebas. Saat itu, ia pun hanya bisa memperingati Cheong Nghi Kuo untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka. Di suatu kesempatan, Cheong Nghi Kuo beserta gengnya mulai melakukan misi baru yaitu mencuri barang sitan polisi secara diam-diam. Bahkan mereka juga merekrut seorang napi dari penjara lain yang memiliki skill dalam perakitan bom. Sialnya setelah mereka berhasil mendapatkan barang-barang itu, salah satu anggota Cheong Nghi Kuo yang bertugas sebagai sopir ternyata berkhianat dengan mencoba mencuri barang tersebut. Namun aksinya gagal dan kemudian ia kabur hingga membuat sang kepala penjara yang mendapatkan informasi itu tentu saja terlihat begitu sangat marah. Dan yang lebih sialnya lagi, sang direktur penjara tiba-tiba mengabarkan kalau beliau akan datang melakukan inspeksi atau pemeriksaan dadakan di penjara tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat semua para petugas sipir penjara terutama Kang Sinyal terlihat sangat khawatir dan gelisah karena seorang napi yang berhasil kabur di luar pengawasannya. Kekhawatiran Kang Sinyal semakin bertambah ketika sang direktur penjara bertemu Cheong Nghi Kuo di mana ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain sehingga sudah pasti sang direktur mengetahui kejahatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Cheong Nghi Kuo itu. Tiba-tiba terjadi keributan ketika Cheong Nghi Kuo menolak untuk memberi hormat kepada sang direktur penjara dan saat Cheong Nghi Kuo mengambil ancang-ancang meraih sebuah gunting rumput untuk menyerang sang direktur siapa sangka tiba-tiba... Selamat unsurkan saya DESIK Jews untuk kigit membutuhkan seorang jadi jadi seorang Aksi heroik yang dilakukan Song Yu Gon yang secara tidak langsung menguntungkan Chong Gik Ho. Saat itu juga ia pun kembali dimasukkan ke dalam ruangan isolasi, sementara Kang Sinial mendapatkan peringatan terakhir dari sang direktur akibat ulahnya itu. Namun hukuman bagi Song Yu Gon tidak berlangsung lama, di mana Chong Gik Ho yang merasa simpatik atas keberanian yang telah ditunjukkan oleh Song Yu Gon, saat itu juga ia pun dibebaskan dari ruangan isolasi dan dibawa keluar penjara untuk menikmati makanan sepuasnya. Dan yang lebih menguntungkan lagi ternyata Chong Gik Ho mengajaknya untuk bergabung dengan gengnya. Meskipun sebenarnya Chong Gik Ho tahu kalau Song Yu Gon adalah seorang mantan polisi yang juga merupakan adik dari seorang reporter yang pernah menyelidiki kasus di penjara tersebut. Hingga di suatu malam, Song Yu Gon mendapatkan misi pertama dari Chong Gik Ho, yaitu menangkap salah satu anak buah Chong Gik Ho yang kabur beberapa hari yang lalu. Terima kasih telah menonton! Dan semenjak saat itu, Song Yu Gon resmi menjadi salah satu anggota geng Chong Gik Ho. Ia bahkan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Chong Gik Ho, yang mana hal itu justru membuat asisten Chong Gik Ho menjadi cemas karena merasa posisinya akan terancam dengan adanya Song Yu Gon. Merasa sakit hati melihat Song Yu Gon diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Chong Gik Ho. Sang asisten itu pun merencanakan sebuah rencana jahat, yaitu dengan menemui Chong Min sang napi yang pernah mengencingi Song Yu Gon beberapa waktu yang lalu. Di mana mereka berdua merencanakan sebuah misi yang cukup nekat, yaitu menggeser kekuasaan dan kepemimpinan Chong Gik Ho di dalam penjara itu. Hingga di satu ketika, saat Song Yu Gon disuruh untuk membersihkan lantai penjara, Song Yu Gon melihat Kang Sinyal sedang menyembunyikan sesuatu di dalam ruangannya. Dan saat Kang Sinyal pergi, Song Yu Gon yang penasaran itu pun masuk diam-diam ke ruangan Kang Sinyal dan mencuri sebuah kaset yang merupakan bukti kejahatan mereka. Terungkaplah fakta baru, di mana ternyata Song Yu Gon sengaja masuk penjara tersebut talain dan tak bukan, hanyalah untuk merencanakan belas dendam atas kematian kakaknya. Namun tak berapa lama, Song Yu Gon tiba-tiba kaget ketika Kang Sinyal kembali masuk ke dalam ruangannya, membuat Kang Sinyal sempat curiga. Namun untungnya Song Yu Gon pandai membaca situasi dengan beralasan kalau dia hanya masuk untuk bersih-bersih di ruangan itu. Beberapa hari kemudian, penjara tersebut didatangi oleh seorang donator yang akan memberikan sumbangannya. Di sana terlihat pula dokter Kim alias kaki tangan Chong Yu Ko, yang ternyata kedatangan mereka berdua sebenarnya hanya modus untuk melancarkan bisnis transaksi narkoba. Saat transaksi Song Yu Gon yang penasaran mencoba mencari tahu dengan mengintip melalui jendela, dan secara kebetulan dia tiba-tiba melihat Xiong Min dan anak buahnya, yang sepertinya sedang berniat untuk menjebak dan menggagalkan transaksi, yang saat itu sedang dilakukan oleh Chong Yu Gon, dokter Kim, dan sang donator yang ada di dalam sana. Hingga masuklah mereka ke dalam, dan... Tingkat Xiong Min yang awalnya sok jago, atau istilah kata memiliki kemampuan kebalakan jarum pentul, seketika itu juga berubah menjadi ketakutan hingga membuat Xiong Min berlutut dengan mengatakan kalau dia hanyalah dukun palsu yang sok arogan di media sosial. Namun permohonan maafnya tidak berlangsung lama, karena semua itu hanyalah trik sulap belaka, di mana Xiong Min yang ternyata pandai bersandiwara, tiba-tiba saja mengambil kesempatan itu dengan menusuk Chong Niko dari belakang, dan... telah menikmati misalkan sangat sikir. 剛剛 menikmati... Ayo malam. Enak. 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 Ketika Song Yu Gon dibawa oleh petugas Lagi-lagi Cheong Min seakan tidak ada kapok-kapoknya Dimana kembali memukul kepala Song Yu Gon dari belakang Hingga membuat Song Yu Gon pun pingsan Di tengah pingsannya Alam bawah sadar membawanya kembali Kedalam ingatan tentang kematian kakaknya Dimana mimpi itu memberitahunya Kronologi kejadian di saat terjadinya pembunuhan Kematian sang kakak ternyata dibuat Seolah-olah seperti kecelakaan Yang dilakukan oleh sekelompok gangster Yang masih belum diketahui siapa mereka Sementara itu Cheong Min Yang saat itu sedang dalam perjalanan Untuk dipindahkan ke penjara lain Ternyata dia dihabisi Oleh suruhan Cheong Niko Di sisi lain Cheong Niko yang mulai menyadari Kalau di dalam kelompoknya ada pengkhianat Ia pun mengumpulkan seluruh anak buahnya Dan meminta mereka untuk mengakui Perbuatannya saat itu juga Sialnya sang pengkhianat alias sang asisten Mengakui perbuatannya dengan memperlihatkan Dan wajah yang sangat ketakutan Yang mana saat itu juga Ia pun harus kehilangan satu tangan Akibat dari pengkhianatannya itu Di tempat lain kita akan diperlihatkan Dengan kepala penjara Kang Sinyal Dia kembali mendapatkan peringatan Dari sang direktur Dimana sang direktur sudah curiga Atas pekerjaan kotornya Yang telah berani bernegosiasi Dengan Chong Niko yang seorang narapidana Dimana saat itu juga Ia pun terancam kehilangan jabatannya Atau bahkan dipecat sebagai konsekuensi Atas apa yang sudah ia lakukan Di waktu yang hampir bersamaan Song Hyo Gun diam-diam bertemu Dengan atasannya di kepolisian Di sana dia memberikan kaset bukti rekaman kejahatan Yang tempoh hari sempat ia ambil Dari ruangan Kang Sinyal Diketahui bahwa para napi selama ini Dengan gampang mendapatkan narkoba Yang tentunya semua itu tidak lepas Dari peran dokter Kim dan Kang Sinyal Sebagai perencana dan perantara Yang memuluskan peredaran bisnis kotor Yang didalangi oleh Chong Niko itu Hingga di kesan harinya Kang Sinyal menemui Chong Niko Memintanya untuk menghentikan Bisnis kotor mereka tersebut Mengingat peringatan dan ancaman terakhir Dari direktur penjara Namun bukannya tobat Chong Niko justru merencanakan Sebuah misi baru Dimana malam itu dia kembali Mengikut sertakan Song Hyo Gun Dalam misinya itu Namun kali ini Song Hyo Gun justru Diam-diam membocorkan misi rahasia Mereka itu kepada polisi Hingga saat itu juga Kepolisian bergerak dengan cepat Menuju ke TKP Namun ternyata penyergapan Dari pihak kepolisian Tidak segampang Yang dipikirkan oleh Song Hyo Gun Dimana Chong Niko Ternyata sudah mengantisipasi kecurangan Sehingga para polisi Tidak menemukan apapun Di lokasi yang diberikan oleh Song Hyo Gun itu Rupanya Chong Niko membuat Song Hyo Gun ke sebuah tempat Dimana disana Terlihat sang direktur penjara Yang sudah mereka amankan Untuk nantinya dimasukkan Kedalam sebuah mesin penghancur Song Hyo Gun Yang tidak ingin identitasnya terbongkar Saat itu hanya bisa terdiam Melihat kejadian mengerikan itu Terima kasih telah menonton! Setelah pekerjaan itu selesai Chong Niko mendapatkan informasi Kalau polisi Telah berhasil menangkap Dokter Kim Saat itu juga Chong Niko pun mulai curiga Kalau lagi-lagi ada pengkhianat Di dalam gengnya Ia pun memperlihatkan sebuah foto pada Song Hyo Gun Yang ternyata itu adalah pimpinannya Di kepolisian yang juga sebelumnya Sudah diamankan oleh Chong Niko Song Hyo Gun yang sadar Jika atasannya itu bakalan dibunuh Seketika itu juga Ia pun tidak dapat mengendalikan emosinya Hingga saat itu juga Identitasnya sebagai polisi Yang menyamar Akhirnya Ketahuan Sementara itu dalam ruangannya Kang Sinyal menyadari jika Kaset bukti rekaman kejahatannya Telah menghilang Dia pun yang curiga Jika itu adalah ulah Chong Niko Saat itu juga dia mengambil senjatanya Lalu mendatangi Chong Niko di lokasi Hingga dengan muak Ia mengeluarkan pistolnya Untuk menghabisi Sang gangster kelas kakak itu Namun Setelah Kang Sinyal tewas Chong Niko yang saat itu Akan segera meninggalkan lokasi Meminta nabuhannya Untuk menggantung Song Hyo Gun Agar terlihat mati Seperti pelaku bunuh diri Namun beruntung Buat Song Hyo Gun Saat dia akan segera Digantung Ternyata ada seorang nabi Yang merasa kasihan dengannya Nabi itu pun memutuskan Untuk membantu Dengan cara Mematikan lampu Hingga Setelah berhasil melaporkan Aksi pertama yang dilakukan oleh Song Hyo Gun Adalah membakar kebun Kesayangan Chong Niko Kemudian disusul dengan Membakar seluruh bangunan penjara Hingga terjadi kehebohan Di dalam sana Di saat semua orang sedang sibuk Di tengah kebakaran yang terjadi Chong Niko yang tahu bahwa Itu adalah ulah Song Hyo Gun Yang berhasil kabur Saat itu juga Memerai seorang sipir penjara Yang dianggap tidak becus Karena telah gagal Menghabisi Song Hyo Gun Hingga tiba-tiba Mereka semua kaget Dan Dan Terima kasih telah menanggap! Kedua menanggap! Kedua menanggap! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!